Di mana pada hari ini dari schedule awalnya itu Pak Ustadz Syahrul Syah ya sebagai pembicaranya ya Kebetulan beliau perhalangan dan Alhamdulillah Bapak Ustadz penggantinya Bapak Abdusyukur ya Kalau dari materi yang di list disini Pak tentang materinya tentang Ramadan dan momentum kesuksesan hidup dan karir Ini saya serahkan ke Bapak ada materi sendiri atau gimana Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di mana pada hari ini kita sudah dipertemukan kembali dengan kajian Johor Alhamdulillah Dan untuk siang ini materi yang akan disampaikan sesuai dengan di schedule nya itu Ramadan, momentum kesuksesan hidup dan karir Untuk mengetahui lebih ini ya maksud dari momentum kesuksesan hidup itu seperti apa sih Hanya dari sisi penilaian sisi Islam ya Hidup dan karir itu dari sisi Islam itu seperti apa ya nanti Pak Ustadz yang akan menjelaskan Demikian untuk waktu dan kesempatan saya Dan sebelumnya kita Sebelum kita mulai kita mengucapkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Untuk waktu dan kesempatan saya sampaikan kepada Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat mencirikan puasanya jawab salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bersemangat karena memang sudah setengah jalan menuju buka Allah itu ganjil, senang sama yang ganjil-ganjil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'aminuhu wa nasta'hdi Wa na'udubihi min syururi anfusina Wa min saji'ati a'amalina Mayyahdihillahu fa huwal muhtad Wa mayyudlil falantajidalah huwal iya mursyida Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala hada nabiil kareem Wa ala alihi wa sahbihi wa barikussalam ajma'in nama ba'an Qala'allahu ta'ala fi kitabihil kareem A'udzubillahiminasyayntanirhojim Ya ma'asharal jinn wal-ins In istatautum an tanfudhu min attari samawati wal aruti fanfudhu La tanfudhuna illa bisultan Wa qala'idhan fi ayatihi lukhra A'udzubillahiminasyayntanirhojim Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin Aruduhassamawatu wal arudu Wa intatslil muttaqin Sadaqallahulazim Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian Yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji Serta syukur kehadirat Allah Salawat serta salam semoga senantiasa terjurah Keharibaan qudhu hasanah kita Nabi besar Muhammad s.a.w Pada seluruh keluarga, para sahabat Dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh mengikutnya Hari ini memang hari yang Lumayan cukup banyak kejutan buat saya sejak pagi Dari mulai urusan pekerjaan Sampai dengan urusan-urusan dakwah seperti ini Hari ini memang banyak yang dadakan-dadakan Tapi juga harus diselesaikan hari ini juga Insya Allah termasuk dari sini Saya akan meluncur menuju ke Harmony Ke mana? Hayamuruk Ada urusan anak-anak Mencairkan dana bantuan siswa miskin Itu dadakan juga diseluruhkan tadi jam 10 Hari ini juga harus ke sana Ditambah dengan jam Pak Adan Zuhur tadi Dari Indosat telepon Minta datang keburu lah katanya Dari penjaringan kemari Dua menit juga sampai Alhamdulillah sampai Momentum kesuksesan Kita bicara An-najah Atau kesuksesan Saya kira kalau Terminologi sukses itu Ditinjau dalam perspektif Karir, usaha Atau kemudian Hal-hal lain yang Semata-mata Apa masalah dunia Bapak-bapak dan ibu-ibu Saudara-saudara sekalian Itu jauh lebih ahli daripada saya Akan tetapi Kalau kita tengok Makna Najah Ya sukses itu Dalam bahasa Arab itu Bisa diungkapkan Dengan beberapa kata Di antaranya Al-najah dan Al- Apa namanya Najihun dan faizun Ya Orang-orang yang sukses Orang-orang yang berhasil Kalau Dilihat dalam perspektif Islam Maka kita akan mendapati Beberapa kriteria Dan Salah satu kriteria Yang cukup terkenal Yang diungkapkan Oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Bahwasannya Orang yang sukses itu Sesungguhnya adalah Orang yang hari ininya Lebih baik daripada Harinya yang kemarin Kemudian Orang yang masa depannya Lebih baik daripada Keadaannya di hari ini Dan Kalau kita mau Menganalisis Definisi Najah Ini Dalam perspektif Apapun Tidak ada yang bisa Membantah juga Siapa yang bisa Membantah bahwa Definisi Seperti itu Tidak tepat Untuk Menggambarkan Sebuah Makna Kesuksesan Sebab pada dasarnya Hidup adalah Tahapan-tahapan Hidup adalah Proses-proses Hidup adalah Pilihan-pilihan Nah orang yang berhasil Orang yang sukses itu Adalah orang-orang yang Selalu Memilih Pada waktu yang tepat Dengan pilihan yang tepat Dengan cara yang juga tepat Melewati proses kehidupannya Dengan cara yang baik Pada waktu yang baik Gitu kan Juga hasilnya Baik Jadi Kalau kita jadikan Ramadan itu Sebagai momentum Kesuksesan Dalam hidup kita Jelas Setiap tahun kita Melakukan upaya-upaya Peningkatan ibadah Di bulan suci Ramadan Karena memang Ramadan Mengajarkan kita begitu Kalaupun secara Makna Apa Leksikal Ya Bahwa Ramadan itu Terkait dengan Urusan-urusan spiritual Berasal dari kata Ramadan yang artinya Membakar Terkait dengan Dosa-dosa yang kita miliki Selama satu tahun Kita bermuamalah Sesama hamba Allah Pasti kemudian Banyak dosa Banyak kesalahan Nah momentum Membersihkannya itu Di Ramadan Itu Makna spiritual Tapi sesungguhnya Kalau kita lihat Secara historis Ramadan itu Tidak bermakna Spiritual semata-mata Tapi Secara historis Kita bisa temukan Bahwa Ramadan itu Adalah bulannya Kemenangan Kaum muslim Teramat banyak Peperangan Yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Dan itu Hasilnya adalah Kemenangan yang besar Itu berlangsung Selama bulan Ramadan Kita lihat misalnya Perang yang pertama Terbesar Dalam sejarah Islam Terjadi adalah Perang Badar Ada yang menyebut Dengan Perang Badar Kubro Perang Badar ini Berlangsung Di tengah Kaum muslimin Saat itu sedang Berpuasa Ramadan Berpuasa Ramadan Demikian dengan Perang Ahzab Di saat mereka Berpuasa Musimnya juga Sedang musim Dingin Luar biasa Dimana Sampai dikatakan Dinginnya Cuaca Saat Apa namanya Kaum muslimin Berada dalam Pengepungan Kota Madinah itu Itu Menusuk Menenggus kulit Sampai ke dalam tulang Saking dinginnya Atau saking buruknya Cuaca saat itu Tapi kita lihat Di dua peperangan ini Luar biasa Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Membalikan keadaan Kalangan Quraysh Yang sedemikian Pongah Mengatakan Tinggal tunggu Waktu Madinah Akan tunduk Muhammad Akan kita penggal Kepalanya Tapi ternyata Keadaan Allah Balikan Sebagaimana Juga di Perang Badar Seperti itu Bahkan kemudian Sampai pada detik-detik Terakhir Masa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terjadinya Peristiwa Futuh Mekah Penaklukan Kota Mekah Dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali ke Mekah Untuk kemudian Menjadikan Mekah itu Sebagai pusat Pemerintahan Kawan muslimin Saat itu Dan itu pun terjadi Juga di bulan Ramadhan Atau bahkan Jauh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Ya Gak begitu jauh Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat Pada masa Pemerintahan Umar Abu Bakar As-Siddiq Dimana beliau Mengirim Ekspansi Kaum Pasukan Kaum muslimin Di bawah Kepemimpinan Khalid bin Walid Terus Menuju Sampai kepada Wilayah Kekuasaan Romawi Saat itu Perang Yarmuk Yang terkenal Kemudian juga Peperangan yang lain Yang dilakukan oleh Khalid Dalam rangka ekspansi Ke wilayah-wilayah Romawi Itu beberapa juga terjadi Di bulan Suci Romawi Jadi Kalau kita lihat Dalam Apa namanya Pada sisi sejarah Justru sebetulnya Kita ini adalah Orang-orang yang Sangat malu Nanti Ya kalau bapak-bapak Ibu-ibu Barangkali gak ya saya Gitu ya Saya Malu nanti Kalau ketemu dengan Para sahabat Gitu di akhirat Dimana Di bulan Ramadan Mereka bekerja keras Memenangkan Islam Menegakkan Inzah kaum muslimin Kita kok kayaknya Puasanya itu lemas Saatnya kita Gak banyak bicara Gak banyak gerak Gak banyak apa Diam Paling tilawah Solat Paling gitu Padahal ternyata Semangat Ramadan itu Tidak seperti itu Maka kalau kemudian Ada di antara kita Bulan Ramadan Justru aktivitasnya Jauh lebih padat Jauh lebih meningkat Daripada bulan-bulan sebelumnya Itu sebetulnya Ruhnya Spiritnya Sudah tertangkap Sudah benar Tapi kalau Aktivitasnya Di bulan Ramadan Masih sama Dengan di luar Bulan Ramadan Bahkan kadang Lebih kurang Lebih menurun Gitu ya Nah ini Spirit Ramadannya Sebetulnya tidak dapat Dan kita tidak bisa Berbicara Menikmati Momentum Kesuksesan di bulan Ramadan Kalau memang Pola kerja Dan pola kehidupan kita Seperti itu Ada yang menarik Memang ketika Bagaimana Di tengah Lemas Di tengah Gempuran Rasa lapar Rasa haus Pasukan Halid itu Luar biasa Jadi Ketika terjadi Apa namanya Komunikasi Antara kedua Pasukan ini Itu Pasukan Khalid itu Sempat dihina Oleh salah seorang Kepala Pasukan Romawi Dia mengatakan Kamu ini kan Datang jauh-jauh Kemari Karena Miskin Dan karena lapar Bukan karena Apa-apa kan Ya sudah Kalau memang itu Gak usah perang deh Ya saya kasih Setiap pasukan itu 50 dinar Beserta pakaian-pakaian Beserta beberapa Perbekalan makanan Sudah Pulang saja ke Madinah Setiap orang dapat 50 dinar Emas Gitu kan Nanti setelah sampai Di Madinah Tahun depan Akan kami kirim Dengan jumlah yang sama Kami store ke Madinah Udah gak usah perang Ungkapannya itu Ungkapan menghina Karena memang mereka tahu Pasukan Khalid ini Sedang lapar Sedang haus Karena memang sedang berpuasa Gitu kan Tapi Apa balasan Khalid Kata Khalid Apa namanya Disampaikan kepada Pasukan Romawi Dalam bentuk surat Khalid menulis Jadi sesungguhnya Kami datang kemari Tidak dalam keadaan Mengemis Dan kekurangan Yang kami tahu Kami adalah Pasukan yang Sangat haus darah Dan kami tahu Bahwa darah Yang paling lezat Itu adalah Darah pasukan Romawi Maka kami datang kemari Luar biasa Lapa Aus Tapi masih bisa Menggertak musuh Seperti itu Kita Baru jam segini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Iya kan Jadi Spiritnya gak dapet Makanya Saya jawab Bangkitkan dulu Semangatnya Paling tidak Biar spiritnya itu Pada lain yang sama Pada jalur yang sama Buasanya dapet Insya Allah Buasanya dapet Buasanya betulan Nah Jadi Apa namanya Ini yang kadang-kadang Membuat Orang-orang barat itu Takut terhadap Islam Karena memang Kalau dibaca sejarahnya Memang pasukan-pasukannya itu Terkesan Bukan terkesan Dikenal sebagai haus darah Bahasanya saja seperti itu Padahal sungguhnya dalam budaya Arab Gak begitu Kalau budaya Arab itu Memang Gertakannya itu luar biasa Gertakannya luar biasa Maka kalau gak percaya Jajal-jajal Jadi TKW ke Arab Lihat orang Arab ngomong kayak apa Iya kan Gertakannya seperti itu Padahal tidak Tidak Secara harfiah Bisa diterima Secara rigid Seperti itu Enggak Tidak Itu adalah bahasa Bahasa izah Bahasa harga diri Bahasa keberanian Bahasa kegagahan Sebetulnya Khalid bukan tipikal orang seperti itu Ini ditunjukkan oleh Khalid bin Walid Ketika Abu Bakar ternyata wafat Khalid belum selesai Menuntaskan misi Abu Bakar wafat Naiklah Umar Nah Umar ini adalah Orang yang secara politis Tidak pernah cocok dengan Khalid bin Walid Jadi kalau ada sekarang diantara kita Juga dalam hal politis Kurang cocok Padahal sama-sama muslim Satu pengajian misalnya Tapi gak cocok Dari dulunya memang sejarahnya sudah ada Khalid dan Umar itu tidak pernah cocok Pendapatnya selalu berbeda Bahkan cenderung saling kadang-kadang Menjatuhkan gitu Kalau dalam forum-forum Naik Umar Apa yang dilakukan pertama kali oleh Umar Menulis surat pemecatan Khalid bin Walid Ya luar biasa Dipecat Khalid bin Walid Padahal tingkat keberhasilan pasukan Khalid itu Luar biasa Gak ada cerita pasukan Khalid kalah Menang terus Dipecat semua Nah justru kalau kita mau melihat Betapa kelembutan hati Khalid Betapa sami'na wa'ata'na Sikap yang ditunjukkan oleh Khalid Kepada amirul mu'minin Saat itu terlihat Kalau memang ungkapan yang tadi itu Benar-benar itu keluar Memang bukan gertakan Memang betul jiwa Khalid seperti itu Apa yang akan Khalid lakukan? Pasti Khalid akan menarik pasukannya Datang ke Madinah dan menantang Umar Untuk berperang Tapi tidak Khalid tetap disitu Dia tidak mundur Dia tidak menarik diri Dia tidak mengajak pasukannya Untuk kembali kepada Madinah Tidak Dia tetap ada disitu Dan yang ditunjuk sebagai pengantin Khalid Oleh Umar bin Khattab adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Lalu kemudian Abu Ubaidah yang memimpin Khalid bin Walidah ada di belakang Keikhlasannya itu sungguh luar biasa Ketika ditanya Wah ya Khalid Bukankah Umar memecatmu? Kenapa kamu masih ada disini? Apa jawaban Khalid? Aku berjihad Bukan untuk Umar Aku berjihad untuk Untuk Allah Ini yang kemudian Pada masa-masa selanjutnya Kita bisa melihat bagaimana Suksesnya ekspansi yang dilakukan Oleh kaum muslimin saat itu Sampai Kepedataran Eropa Jadi Kalau kita mau melihat Bagaimana kita membuat Ramadan itu Sebagai momentum Membangun kesuksesan Atau menikmati kesuksesan Seperti itulah spiritnya Kalau cuma sekedar Cita-cita dunia Itu terlampau pendek Untuk kaum muslimin Terlampau pendek Imam Syahid Hasan Al-Banna Bahkan juga Pernah menegaskan begitu Seorang mu'min yang baik Cita-citanya itu Jauh melebihi Batasan-batasan dunia Kalau cuma sekedar bahwa Nah ini ada yang menarik Jadi Salah seorang teman Dia Ini seorang trainer Psikolog Itu berhadapan dengan Kepala-kepala dinas Yang ada di TKI Jakarta Yang umurnya itu Sudah jelaskan Bangsa 50-an Yang bangsa 34 tahun lagi Mau pensiun Dia bilang Sekarang Bapak-Bapak Sudah ada di Di hadapan Bapak-Bapak Pinsil Dan kertas kosong Silahkan menggambar Sesuatu yang Menjadi Cita-cita Bapak Luar biasa Ternyata dari Beberapa puluh orang Yang hadir itu 75% Menggambar hal yang sama Apa gambarnya Rumah di pinggir sawah Dengan Ka'bah Rumah di pinggir sawah Dengan Ka'bah Jadi ini selesai Dia dapat pensiun Dia mau bangun rumah Sawah yang ada di kampung itu Mau dibangun rumah Gitu kan Kemudian setelah itu Dia akan naik Haji Setelah itu Dia akan menikmati Masa tua Di rumah yang dia bangun Ini kan menunjukkan betapa Visi Seorang Kepala dinas itu Masih ternyata Sampai ujung dunia Sampai ujung dunia saja Padahal sungguh Najah dan Apa namanya Kesuksesan dan Keberhasilan Seorang muslim Itu seharusnya Melebihi Batasan dunia Mana Mestinya dia gambarkan Sebuah taman Yang dia sendiri Tidak bisa mengungkapkannya Seperti apa Dalam bentuk gambar Jadi ketika ditanya Ini gambar apa Pak? Itu gambar surga Firdaus Ya Dan hanya ada satu orang Yang menggambar seperti itu Jadi gambarnya Dia ingin menggambarkan Sesuatu yang indah Tapi dia tidak mampu Melukiskannya Akhirnya ya sejadi-jadinya Begitu sudah selesai Selesai Absrak Begitu ditanya Oh ini rumah Pinggir sawah Diitung-itung Ternyata Mayoritas Menghuni ruangan itu Gambarnya sama Gambar Ka'bah Dan gambar Rumah di pinggir sawah Atau rumah yang Di hadapannya itu Ada pemandangan yang luas Menikmati masa tua Nah kita ingin menggambarkan Ini gambar apa Pak? Itu gambar surga Firdaus Subhanallah Artinya apa? Iya Jenjang karir Yang dia tapaki itu Tidak membatasi dia Untuk sampai kepada Cita-citanya Nah kalau yang lain ini Kan umum Seperti kita Biasanya ya Masa tua Muda kita berkarya Tua kita kaya raya Mati masuk surga Kan begitu Gitu kan Tapi masuk surganya ini Tertinggal Hanya bisa ya Supaya di hari tua Enggak Menyusahkan anak Gitu kan Supaya di hari tuanya Kita bisa tenang Punya investasi Ya selesailah Sudah seperti itu Tidak seperti itu Ya Jadi cita-citanya itu Memang above and beyond Junun jauh di atas Batasan-batasan dunia Dan kalau kita cermati Ibadah di bulan Ramadan itu Memang mendidik kita Untuk begitu Jadi kita melaksanakan Wa'idha farolta Falsop Kalau sudah selesai Satu urusan Lakukan urusan yang lain Ini aktivitas berantai Ibadah itu Kita temukan di bulan Ramadan Kita temukan di bulan Ramadan Kita lihat bagaimana Siangnya Siangnya kan Kita tidak boleh Berhenti beraktivitas Seperti normalnya Kita beraktivitas Cuma ada yang Ditambah Aktivitas Usus kita Yang luar biasa Mencari sumber energi Membakar lemak-lemak Yang ada di tubuh kita Itu kan tambahan Solat wajib Solat sunnah Berbuka Mensegerakan Berbuka Lalu solat maghrib Kemudian menikmati Jedah waktu Antara maghrib Dengan isya Untuk kepentingan Just money Bersih-bersih Makan lagi Dan sebagainya Kemudian setelah itu Solat isya Setelah solat isya Solat tarawih Tarawih kita tinggal pilih Mau yang 11 rokaan Mau 13 rokaan Mau 23 rokaan Mau 30 rokaan lebih Mau 41 rokaan Kita tinggal pilih mana saja Sekalipun ada yang mengatakan Sebagian Tarawih itu gak boleh Lebih dari 11 Karena Rasulullah S.A.W. melakukan yang 11 Tapi ternyata setelah dibahas Ulama-ulama Ternyata malah mengatakan Ya ulama-ulama besar Termasuk Imam Ahmad bin Hambal Bahkan mengatakan Tidak benar Kalau ada pembatasan Rokaat-rokaat Tarawih Dalam bulan Bulan Ramadhan Semakin banyak Semakin bagus Jadi Beres solat maghrib Ada jeda Solat isya Beres solat isya Ada tarawih Tarawih Mau yang singkat Mau yang panjang Tergantung pilihan Mau sepanjang malam Silahkan favor Dilanjutkan sendiri Kita tarawih Sampai waktu sahur Sahur Kita diperintahkan bangun Ada keberkahan Dalam sahur Kenapa Rasulullah S.A.W. mengatakan Makan sahur Sebab dalam Makan sahur itu Terdapat keberkahan Supaya memang kita Berleha-leha Dalam tidurnya Itu tidak lama Kalaupun kita tertidur Kita harus bangun Dan afdalnya sahur itu Bukan setengah 12 malam Tapi sekira-kira 50 ayat Kita baca Quran Menjelang subuh Itu Seafdal-afdalnya Waktu sahur Nah sementara kan kita Apalagi di masyarakat kita Memang barangkali Etikadnya baik Etikadnya bagus Merapihkan Jadi ada waktu imsak Kalau imsak itu kan Ada yang baca Apa? Tarhim ya Ada yang baca Solawat Begitu kan Untuk merapihkan Supaya ini sudah 10 menit lagi Waktu subuh Harus segera bersih-bersih Gosok gigi Dan sebagainya Mungkin baik Tapi ternyata Rasulullah SAW Dan para sahabat Justru di waktu imsak Itu sahurnya Di waktu imsak Bagaimana kalau baru makan Beberapa suap Kemudian Ada Makan Selesaikan sahurnya Selesaikan sahurnya Sebab ada Dalam Ibn Majah Itu dijelaskan Kata Rasulullah Jangan mencegah Jangan mencegah kamu Suara adhan bilal Dari makanan sahur kamu Artinya apa? Kalau memang kita baru selesai Setengah piring Masih ada yang harus kita habiskan Kumandang adhan Selesaikan itu satu piring Setelah itu bersih-bersih Lalu kemudian Salat Salat subuh Coba kalau kita praktekkan itu Di masyarakat kita Udah subuh Masih makan aja Gitu kan Gak puasa Gitu kan Jadi Ada 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 Gap pemahaman Dalam ibadah Apa namanya Ramadan kita Antara sesuatu Yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Dengan yang kita lakukan sekarang Cuma kita Husnudhan Kepada orang-orang Yang mengadakan Seperti itu Ulama-ulama kita Karena memang Ingin merabihkan Supaya jangan sampai Kemudian Maaf Rokat pertama Salat subuh Masih Ada yang nyelip di gigi Mau dibuang gimana Mau ditelen gimana Jangan begitu Jadi Begitu masuk subuh Sudah memang dalam keadaan Bersih Barangkali disitulah Bagusnya gitu Tapi Kalau saya melihat Lebih kepada Bagaimana Rasulullah S.A.W. itu memang Tahapan-tahapan Aktifitasnya itu memang Tak Tak Gitu Jadi Kalau boleh dikatakan Tidak ada jeda Waktu Untuk berleha-leha Dalam kehidupan Rasulullah S.A.W. Memang begitu Adanya Itulah kenapa Kemudian Rasulullah S.A.W. pun Banyak Kalau orang-orang Yang memang Objektif Menilai Rasulullah Disebut Sebagai Pemimpin Yang paling Sukses Di dunia Tidak ada Yang melebihi Kesuksesan Kepemimpinan Rasulullah S.A.W. Karena memang Begitu Keadaannya Bahkan Ibunda Aisyah Luar biasa Saking sibuk Melayani Keperluan Keperluan Rasulullah Sepanjang Tahun Aisyah itu Kalau bayar Kodok Ramadan Itu pasti Di bulan Syabat Tidak bisa Di bulan Yang lain Jadi Sudah Ramadan Ada Beberapa Berhalangan Tidak berpuasa Masuk Syawah Kemudian Aisyah Tidak bisa Membayar Kodok Karena sibuk Melayani Rasulullah Rasulullah Itu aktivitasnya Luar biasa Tinggi Baru Bisa Bayar Kodok Di bulan Syabat Saking sibuk Melayani Rasulullah S.A.W. Dan memang Di bulan Syabat itu Rasulullah Paling banyak Berpuasa Sunnah Jadi Karena Rasulnya Puasa Ya Aisyah Baru Bisa Puasa Kalau istri Kan begitu Puasa Sunnah Izin dulu Sama bapaknya Di rumah Pak Aku puasa Kalau kata Bapaknya Jangan Saya masih Kangen Jangan Tidak boleh Gitu Aku mau Puasa Jangan Kalau Memasakan Puasa Bukan dapat Bahala Dosa Haram Puasanya Bayangkan Itu Aisyah Luar biasa Melihat Rasulullah Sedemikian Sibuk Dengan Aktifitas Mau Kotok Puasa Tegalah Melihat Rasul Ini Kita Mepet Kebulan Syabat Di ujung Bukan Karena Sibuk Melayani Suami Emang Malas Bayar Jadi Ini Kita Lihat Dari Sisi Historis Memang Ramadan Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Kita Terus Fight Menggapai Kesuksesan Kita Barangkali Ini yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Ada Manfaatnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Pak Ustadz Atas Kajiannya Masih Ada Waktu Berapa Menit 10 Menit 10 Menit Untuk Kategori 2 Pertanyaan Mungkin Dari Ahwat Assalamualaikum Bostad Waalaikumsalam Ini saya Manya Mengenai Puasa Jadi Untuk Saya Punya Orang Tua Kalau Saya Kan Sebagai Anak Maksudnya Mengumum Orang Tua Suruh Puasa Itu Kan Gimana Cara Kita Nyampain Sama Orang Tua Biar Kesannya Tidak Menunjuk Atau Gimana Biar Disampaiknya Itu Bisa Diterima Dan Mau Ngejalan Salat Ataupun Puasa Itu Bapak Atau Ibu Bapak Kalau Ibu Enggak Kalau Ibu Seolah Puasa Cuman Kalau Ayah Agak Sedikit Susah Asalnya Dari Mana Saya Dari Lampung Assalamualaikum Pertanyaannya Adalah Bagaimana Mengajak Orang Tua Kita Untuk Melaksanakan Kewajiban Kewajibannya Kepada Allah Tapi Supaya Tidak Timbul Persoalan Karena Orang Tua Merasa Digurui Orang Tua Merasa Direndahkan Gitu Kan Kenapa Saya Tanya Asalnya Dari Mana Karena Memang Biasanya Kalau Berhadapan Dengan Orang Tua Norma Adat Itu Harus Kita Pegang Kalau Di Jawa Mau Itu Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Relatif Lebih Mudah Kenapa Lebih Mudahnya Ketika Ada Anak Yang Ingin Mengingatkan Orang Tuanya Maka Dia Hanya Cukup Datang Kepada Guru Bapaknya Dan Guru Bapaknya Itu Yang Akan Menyuduh Dia Salah Karena Mayoritas Orang Orang Tua Di Jawa Itu Punya Guru Entah Itu Guru Pengajian Atau Ta'lim Rutin Di Masjid Dekat Rumah Atau Guru Yang Memang Secara Khususus Punya Hubungan Apa Namanya Kedekatan Dengan Orang Tua Kita Tapi Kalau Lampung Ini Hal Yang Berbeda Hal Yang Berbeda Sebab Ada Saya Tidak Sebutkan Namanya Ada Wilayah Di Daerah Lampung Itu Yang Memang Mereka Itu Ustadz Itu Tidak Dihargai Dilecehkan Jadi Ustadz Ngomong Apa Bahasanya Sudah Melulu Bahasa Afwan Bahasa Premanisme Barbarian Itu Ada Tempat Tempat Di Lampung Yang Orang Orang Seperti Itu Nah Mudah Mudahan Ibu Tidak Begitu Wilayahnya Apa Termasuk Ya Allah Alhamdulillah Jangan Dijawab Jadi Kalau Termasuk Maka Kita Hanya Punya Langkah Terakhir Menjelaskan Secara Tertulis Apa Bahayanya Orang Yang Tidak Berpuasa Apa Keuntungannya Orang Yang Berpuasa Apa Ancaman Untuk Orang Yang Meninggalkan Sholat Apa Keuntungan Orang Yang Sholat Gitu Dalam Bentuk Tertulis Ya Kalau Memang Kita Tidak Bisa Membacakan Biar Ibu Yang Membacakan Gitu Kemudian Ya Teknis Bisa Saja Teknis Bisa Saja Pokoknya Dalam Bentuk Tulisan Misalnya Apa Namanya Sholat Bisa Membuat Memurahkan Rezeki Misalnya Begitu Tulis Tempel Di tembok Ini Siapa Yang Nempel Tuh Si Mbak Atau Si Teteh Gitu Kan Muncul Seperti Itu Riak Seperti Itu Awal Biasa Tapi Menciptakan Biah Atau Kebiasaan Atau Atmosfer Di rumah Ini juga Penting Jadi Kalau memang Ayah kita Tidak bisa Berpuasa Ciptakan Suasana Berpuasa Itu Di rumah Gitu Kopi Umpetin Nasi Nasi Buka Saur Kasih Kucing Wah Pokoknya Tidak Ada Ciptakan Itu Bagaimana Nanti Dia marah Oh Mau makan Ini Sedih Makan Lungan Murid Sama Suami Eh Haram Hukumnya Taat Kepada Makhluk Dalam Rangka Maksiat Kepada Khalid Jadi Kalau Saat itu Istri Mau melawan Pada Suami Itulah Saat yang Tepat Kan Selain itu Tidak Boleh Selama Perintahnya Itu Tidak Menyalahi Aturan Al-Quran Dan Sunnah Maka Tidak Boleh Tidak Dipenuhi Harus Dipenuhi Ini Mumpung Bertentangan Kita Lawannya Tapi Melawannya Dalam Tanda Kutip Jadi Seperti Itu Dua Hal Yang Bisa Kita Lakukan Penjelasan Harus Tetap Disampaikan Bagaimana Cara Yang Terbaik Kita Yang Lebih Tahu Situasinya Yang Kedua Menciptakan Atmosfer Ibadah Gitu Misalnya Kalau Di Luar Bulan Ramadan Pun Kalau Misalnya Ibu Sedang Ada Di rumah Orang Tua Tiba Waktu Zuhur Ngajak Ibunya Di depan Bapaknya Mama Ayo kita Salat Berjamaah Zuhur Paling Bapaknya Beli Diri Gua Paling Begitu Gitu kan Gak apa-apa Ciptakan Insyaallah Mudah-mudahan Dengan begitu Hatinya Akan Terketuk Ya Ibu Paling begitu Satu pertanyaan Lagi Mungkin Dari Ihwan Dapat hadiah Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Kita kan Maham Ramadan Selatan Itu Bulan Al-Qur'an Jadi Kita Seringkali Saya Niatnya Sih Pengen Coba Coba Selalu Niatin Haramin Quran Dengan Alasan Kita Bukan Kesibukan Aja Kegiatan Mengajak Amal Sholeh Yang Banyak Misalnya Kajian Gini Terus Terus Ntar Malam Misalnya Ada Terawih Terus Ada Lagi Misalnya Kajian Lagi Yang Mulai Nah Nih Niat Kita Yang Tadi Hataman Quran Tadi Misalnya Karena Tari Saya Kiam Malam Jadi Ngantuk Akhirnya Terus Prioritasnya Gimana Target Target Saya Kemarin Mau Hatam Tapi Saya Pengen Kegiatan Amal Selah Yang Lain Saya Geber Juga Kalau Kalau kita Ada Dalam Keadaan Atau Kondisi Seperti Itu Maka Sesungguhnya Kita Berputat Diantara Dua Kemuliaan Yang Pertama Dari Sisi Hadith Perintah Untuk Membaca Al-Quran Dan Perintah Untuk Mendegakkan Kiam Rumah Itu Tingkat Derajat Hadithnya Sama Sama Sahih Baca Oleh Kalian Al-Quran Karena Quran Itu Nanti Akan Datang Pada Hari Kiamat Sebagai Pemberi Syafaat Dan Quran Itu Datang Memberikan Syafaatnya Tidak Dalam Bentuk Mushaf Tapi Dalam Bentuk Surat Surat Dalam Bentuk Surat Surat Al-Baqarah Sendiri Ali Imran Sendiri An-Nisa Sendiri Al-Ma'idah Sendiri Al-Anam Sendiri Al-Aruf Al-Anfalt Sendiri Mereka Berkata Rasulullah Berterbangan Mencari Ahlinya Jadi Siapa Maksudnya Ahlinya Orang Yang Paling Sering Membacanya Sudah ketahuan kan Di kepala kita Al-Ikhlas Al-Kafirun Al-Kafirun Gitu kan Udah mentoknya Di Langyakunil Langyakunil Udah melibet Gak apa Udah Gitu kan Ini tertawanya Penuh arti Nah Jadi gitu Kata Al-Baqarah Dimulai Kata Rasulullah Dengan Al-Baqarah Dan Ali Imran Yang berdebat Memperbutkan Satu orang Kata Al-Baqarah Orang ini ahli saya Saya yang berhak Memberikan syafaat Kata Ali Imran Wah orang ini ahli saya Saya yang berhak Memberikan syafaat Berdebat Antara Al-Baqarah Dan Ali Imran Siapa yang berhak Lebih berhak Memasukkan orang itu Kedalam Syurga Itu luar biasa Bukan main-main Gitu kan Luar biasa Cuma Untungnya kan Sekali lagi Al-Quran tidak datang Dalam satu Mus'hab Kalau datangnya Dalam satu Mus'hab Maka menghatamkan Al-Quran Menjadi sangat penting Sangat penting Tidak terbantahkan Tapi karena datangnya Dalam bentuk Surat-surat Jadi Surat mana Yang paling akrab Dengan kita Surat mana Yang paling Jadi gacauan Dalam terbantah Nah itu Yang akan memberikan Syafaat Kepada kita Itu Penting Luar biasa Sementara Melakukan agenda Kiyam Ramadan Tarawih Itu juga Tidak tanggung-tanggung Kata Rasulullah Memang Matan hadisnya Agak panjang Tapi di tengah itu Ada Jadi siapa orang yang Mendirikan Kiyam Ramadan Bersungguh-sungguh Gitu kan Karena iman Dan karena ihtisab Semata-mata Mengharap Pahala dari Allah Dosa-dosanya Yang telah lalu itu Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini penting Dua kemuliaan Saya katakan Cuma Bagaimana Kalau kondisinya Seperti saudara kita ini Anak katakan Antum akan dapat Dua-duanya Sebab Kalau kita sudah Meniatkan Pokoknya Ramadan ini Harus hatam Satu Quran Saat itu juga Kita sudah Mendapatkan Balasan pahala Dari Allah Hatam Satu Quran Penuh Sudah dapat Tapi ternyata Tidak bisa Dibuktikan Karena aktivitas-aktivitas Positif Yang lain Nah itu Aktivitas positif Jangan ditinggalkan Lakukan terus Gitu Baca Al-Quran Semampu kita Lakukan aktivitas itu Secara Penuh Secara total Maka kita akan dapat Dua-duanya Pahala menghatamkan Al-Quran kita dapat Pahala menghidupkan Ramadan juga kita Kita dapat Gitu Jadi tidak perlu khawatir Tinggalkan kita Ada kecenderungan saja Masalah kecenderungan saja Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Kita masih diberikan Panjang umur Kan begitu kan Nah di Ramadan itu Nanti kita akan fokus Misalnya ke Menghatamkan Al-Quran Mengurangi Kegiatan sunnah yang lain Bisa Begitu Jadi target Begitu Ya Jadi insyaallah Tidak ada masalah Kau Allah Allah Baiklah Untuk kajian Siang ini Alhamdulillah Sudah di Ya Kurang lebihnya Kita ini Dipelajarin lagi saja Mengenai Tentang Arti Dari Makna dari Momentum Kesuksesan Yang Melebihi Kesuksesan Dari Untuk Ya Untuk saat ini Mudah-mudahan juga Hari Rabu Besok kan kita ada Ini ya Ada Pemilu Jadi Mudah-mudahan Kesuksesan untuk Kaum muslimin ya Seluruh di Indonesia Saya gak ngomong Saya gak ngomong Mungkin untuk Kajian siang ini Kita tutup ya Dengan baca Alhamdulillah 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati